Cocok jadi bos, 5 zodiac cowok ini jiwa kepemimpinannya oke banget. Cowok banget, pekerja keras, bijaksana en berwibawa. Kamu bro, pada dasarnya seorang cowok memang sudah memiliki sifat pemimpin sejak ia dilahirkan. Tapi, tidak sedikit juga cowok yang malah pasif dan tidak mau menunjukkan sifatnya tersebut, mereka lebih suka mengikuti alur yang ada. Memang tidak salah namun setiap cewek pasti menilai cowok dari cara kepemimpinannya. Sehingga kalau kamu merasa punya jiwa kepemimpinan yang oke banget, mungkin kamu ada dalam daftar zodiac di bawah ini boys. Kalian sepertinya sudah siap berkeluarga nih. 1. Sagittarius Tidak bisa diam dan suka berperan banyak dalam suatu kegiatan adalah watak dari cowok Sagittarius. Mereka sangat senang bila diberi kepercayaan untuk memimpin, sehingga dengan senang hati serta sungguh-sungguh Sagittarius akan menjalankannya dengan segenap kemampuan yang mereka punya. Selain leadership yang patut diacungi jempol, Sagittarius pun sangat stabil emosinya. Jadi hal itu mendukung mereka untuk bisa fokus secara maksimal tanpa melibatkan emosi dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi refleks naturalnya sebagai pemimpin dan karakternya yang tenang plus bijak membuat Sagittarius memiliki modal yang sangat mumpuni untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri nih. 2. Capricorn Tidak selamanya seorang pemimpin berjiwa terbuka dan ramah. Pada orang banyak, buktinya ada pada cowok Capricorn. Mereka tidak suka basa-basi dan selalu berbicara straight to the point. Meskipun ini terlihat sadis saat mereka membicarakan semuanya secara belak-belakan, namun Capricorn dinilai sebagai pemimpin yang bijaksana. Mereka tidak mau memuntun rekan kerjanya ke dalam kenyamanan yang salah. Bagi mereka lebih baik berterus terang dan bersama-sama memperbaiki semuanya daripada berada pada titik nyaman yang bisa menghancurkan kebersamaan tim. 3. Aris Aris seperti memiliki dua sisi yang sangat berlawanan dalam pekerjaannya. Mereka bisa menjadi sosok yang begitu menyenangkan saat berada dalam kondisi satai, namun jangan harap bisa melihat senyum mereka ketika serius ya. Aris tidak akan menghadapi dua keadaan yang berbeda dengan sikap yang sama. Jika mereka sedang fokus maka tidak ada yang bisa dianggap sepele atau dibarengi. Dengan candaan, Aris selalu mengutamakan keberhasilan dengan memaksimalkan kemampuan yang mereka punya dan tidak peduli bagaimana susahnya mencapai semua tujuannya. Selalu memotivasi serta menjalin kerjasama yang baik adalah dua hal, yang selalu mereka tanamkan dalam hati. Berkat kerja keras dan kegigihannya inilah Aris sangat menginspirasi orang banyak. 4. Kanser Satai tapi pasti merupakan model semangat yang dipegang teguh oleh seorang kanser. Mereka, mengkoordinasi segala sesuatu dengan teliti dan kesabaran yang luar biasa. Kanser tidak mudah emosi dan selalu bersikap tenang saat bekerja. Wajar saja jika seorang kanser banyak mendapatkan ujian dari orang. Banyak karena sifatnya tersebut. Ketika sedang bekerja mereka juga sangat membaur dengan semua orang, namun tetap unggul dari yang lain dalam sisi kepemimpinannya. Ringan tangan dan tidak pemilih membuat kanser. Disebut-sebut sebagai calon bos terbaik di antara zodiac lainnya. 5. Ibra Pemikiran yang matang tentang berbagai resiko dan bagaimana segala sesuatu terjadi selalu ada dalam pikiran cowok libra. Mereka tidak pernah berhenti memikirkan segala sesuatu yang melibatkan pekerjaannya. Hal itu mereka lakukan sebagai tanda bakti mereka pada bidang yang digeluti. Libra akan menciptakan berbagai inovasi dan menuntun idenya menjadi suatu gebrakan yang hebat. Tangguh, jawab mereka saat menjalankan tugas juga tidak perlu diragukan lagi. Bahkan mereka sering disebut sebagai pemimpin terbaik dalam lingkungan pekerjaannya. Menjadi seorang pemimpin adalah kewajiban bagi setiap orang. Saat kalian sudah bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri, maka tidak ada salahnya untuk memimpin orang banyak. Menjadi panutan dan membimbing banyak orang ke arah yang lebih baik lagi. Sekian prediksi Zodiac QID. Untuk Zodiac yang cocok menjadi bos, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng, di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.